Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu Oke bos, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing ya Saya jujur saja tidak akan mengajari teman-teman tapi kita hanya sharing ya Sifatnya saya hanya sharing Manakala saya punya sedikit ilmu yang bisa saya bagikan Ataupun mungkin teman-teman ingin membagikan juga ilmunya Ya boleh, boleh di channel ini Artinya silahkan ditulis di kolom komentar Semisal teman-teman ingin menambahkan apa yang sudah saya sharingkan hari ini Nah yang akan kita bahas hari ini tentang Equalizer ya Ya kita nggak usah bahas yang atas ya, kita bahas yang ini saja Kita bahas yang ini saja yang modelnya tersenyum Sesungguhnya orang Indonesia itu hebat bos Kenapa saya bilang orang Indonesia itu hebat? Ya karena kita belum tahu situasinya, belum tahu medan yang akan kita gunakan nanti untuk show Lalu kemudian tiba-tiba kita sudah setting equalisasinya atau setting equalisernya itu sudah seperti ini bentuknya Seperti ya bibir tersenyum begini ya Lalu apakah salah seperti itu? Ya terserah selera juga ya Kalau seleranya memang dirasa seperti ini cocok ya sudah nama salah Tapi kita cerita alur Alur dari frekuensi itu yang nggak kayak gini Untuk menciptakan sebuah harmonisasi pada suara atau output yang dihasilkan dari mixer Kemudian masuk ke equalisasi, equaliser maksud saya Itu nggak seperti ini bentuknya Karena kalau sudah seperti ini bentuknya Ini grafik nanti kalau kita lihat pada grafiknya Ini kacau bos yang seperti ini Karena apa? Pada posisi-posisi disini ini posisi low Kita boosting sampai maksimal Kemudian pada posisi-posisi mid Di area-area mid ini Kita kemudian tenggelamkan sampai maksimal tenggelamnya Nah kemudian pada posisi high ini juga naiknya terlalu ekstrim Nah jujur saja disini bermasalah bosku Disini bermasalah Kenapa bermasalah? Karena logikanya itu pengaturan frekuensi Atau misalkan kita akan memulai pada sebuah routing kabel Kemudian pada pengequalisasian suara Bentuknya tidak seperti ini Logisnya itu tidak seperti ini bos ya Yang jelas kalau teman-teman pengen setting dengan kondisi yang hasilnya maksimal Kita flatkan dulu ya segala sesuatunya kita flatkan dulu Seperti halnya kita mengequalisasi mixer ini Saya sudah bolak-balik bilang Di flatkan dulu saja ya pada posisi jam 12 Nah disitu nanti kita bisa membosting kira-kira mana-mana kebutuhan yang dirasa dibutuhkan Nah disitulah kemudian kita akan membostingnya atau menambahkan ya Atau memberi nilai lebih gitu ya Contohnya seperti itu Nah kemudian bagaimana cara kita menggunakan equaliser ini Supaya audionya menjadi clarity Kemudian harmonisasi instrument-instrumentnya itu menjadi enak Ya yang jelas kita harus flatkan sama dengan mixernya Posisi flatnya itu dimana bos? Posisi flatnya itu ada di tengah bos Kalau kita turunkan gainnya Kita turunkan federnya ini Atau potensiunya ini Nanti di tengah itu kayak semacam ada batas ya Jadi nanti kita bisa tak di tengahnya itu otomatis berhenti Seperti ini ya Nah ini tak berhenti di tengah Ya kita flatkan dulu bos Caranya kita flatkan dulu Kita bikin flat ya Kita flatkan dulu seperti ini Ya kita flatkan dulu bos Semuanya kita flatkan yang kanan ataupun yang kiri Oke tapi sebelumnya saya mohon maaf ya bos Karena saya tidak punya equaliser yang panjang Yang sampai 32 channel Ini adanya yang berapa ini? 15 kalau gak salah ya Ini 15 channel 15 kali 2 Tapi tidak masalah gitu ya Karena ini hanya sebuah Hanya sebuah pembelajaran saja Tidak wajib juga harus pakai yang 30 channel itu Gak wajib juga Yang penting mana-mana yang alatnya bisa nyaman kita gunakan Disitulah kemudian kita bisa enjoy menggunakan Dan bisa menghasilkan audio yang maksimal juga Nah cara setting awalnya seperti ini bos Kita flatkan Ya bos ini cara setting yang baik dan benar nih Ceritanya yang baik dan benar Kita flatkan dulu seperti ini Nah nanti mana-mana suara yang sekiranya rendah Atau katakan kita ingin menaikkan Nah kita juga harus punya panduan bos Panduannya itu mulai dari sini Atau mungkin dari sini ya terserah Tapi yang jelas antara bolak-balik itu gak masalah Tapi yang jelas itu frekuensinya itu dibagi berdasarkan begini bos Seumpama ya kita ukur dari sini nih Disini ada keterangannya 16k ya 16kHz Ya ini disini ada keterangannya 16k 16kHz ya Kemudian Dari sini turun disini Ini berbeda lagi disini ada 20 Sebenarnya ini sampai 20 ya bos Bukan cuma 16 sampai sampai 20 Tapi karena itu tadi keterbatasan Alat yang saya punya Jadi Ya dibikin Sebisanya kita saja ya Sebisanya kita Tidak wajib ya Tidak wajib harus Tapi yang jelas Kalau seandainya ada ya Bisa dipakai dan Tentunya lebih maksimal gitu ya Yang jelas Kita caranya seperti ini tadi Jadi Pada area disini Itu area Hike Hike Ini cara gampang saja ya Saya gak mau detail Per PG-nya Atau per channel-channel-nya itu gak usah Jadi nanti Ribet juga karena harus diapalin Antara Super high frequency Kemudian high frequency Lalu pada Mid High Kemudian Masuk lagi pada Mid Kemudian masuk lagi pada Low mid Low Lalu Lalu yang terakhir adalah Subwoofer itu bagian sini Oke jika terlalu jelimet Jadi yang gampang saja ya Pada Pada ujung sebelah sini Atau kita bacanya Seperti ini ya Pada yang Kilohertz ini Berarti Dia frekuensi tinggi Kemudian yang hertz ini Yang tanpa ada K-nya Ini adalah frekuensi rendah Nah pada frekuensi-frekuensi tinggi ini Meliputi Frekuensi yang Nyes lah katakan seperti itu ya Frekuensi yang nyes Jika kita misalkan Butuh nyes Kita bisa naikkan disini Tapi ya jangan terlalu ekstrim Langsung naik kesini bos Karena setiap Bergerakan Pergerakan potensio ini Ada efeknya Maksudnya bisa Bisa berubah Signifikan Ya Jadi tanpa harus kita langsung Tek naikin kayak gini Itu sedikit-sedikit saja Dia akan berubah secara Signifikan Ya Kemudian ini pada bagian High frekuensi Ya Kemudian Ini juga Masih di High Mid-mid-high Ya Mid-high-nya pada Frekuensi 4K Sampai ini Ya 2 ini ya 2 maksud saya ini 4 Kilo Kemudian 6,3 Ini masih Ada di High Kemudian yang ini tadi Super high frekuensi Ya Saya ambil yang gampang-gampang saja Kemudian Yang 2 Kilo Kira-kira 1,6 lah Disini ya 1,6 1,6 Sampai 4 Kilo Ya disinilah Kira-kira ini Area Mid Ya Area mid-nya itu disini Area mid Kemudian Yang kebawah ini Area Mid-low Ya ini mid-low Mid-low Mid-low-nya itu disini nih Saya bedakan ya Biar kelihatan Kira-kira disini nih Sampai 250 Ya 250 250 250 Hertz Sampai dengan Antara 500an 600 Ya seginilah kira-kira ya Karena ini tidak Tidak detail juga sih ya Jadi Seginilah kira-kira Ini mid-low-nya Kemudian ini Low-nya Ya Saya turunin ya Coba low-nya Maksudnya Biar kelihatan Ada batas-batasnya Gitu ya Nanti Teman-teman Jadi lebih mudah Untuk mengeksekusinya Kemudian Ini yang low 63 Ya Sampai Seginilah kira-kira Low-nya ini Tidak ada 3 Disini ya Kira-kira disini 63 Sampai dengan 160 Mestinya sampai 250 Disini ya Kira-kira Batas potongannya Nanti disini Ini masih Masih kategori Low juga Ini low Mid-low Nah kemudian Subwoofer-nya itu Ada disini Ya Jadi dibisahkan Antara Super High Frequency Kemudian High Frequency Ini Mid Frequency Dan ini Mid-low Ini Low Frequency Ini Subwoofer Lalu Masuk logika Enggak Kira-kira Jika kemudian Settingan kita Itu seperti tadi Model tersenyum Masuk logika Enggak Kira-kira Kira-kira Ya Ini kira-kira Maksudnya Di Di Hitung Berdasarkan Frequency Yang Karena begini bro Kita menggunakan Equalizer Ini Terus terang Kita juga Bukan Bukan setting Setting Apa ya Tribble Bass Middle Itu bukan Tapi setting Frequency Suara Dimana Frequency Suara Detailnya Harus kelihatan Dari Settingan Ini Kalau Settingannya Seperti ini Subnya Tinggi Banget Kemudian High Hike Tinggi Banget Bagaimana Rasanya Jika Seperti Ini Vokalnya Otomatis Tenggelam Karena Vokal Ada Di Ada Ada Area Sini Mid Di Area Sini Ini Vokal Ini Masih 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 Vokal Juga Mid Low Itu Masih Masih Masuk Vokal Terus Juga Kalau Seperti Ini Kendang Dangdut Juga Tidak Muncul Ini Kalau Di Settingan Seperti Ini Karena Kendang Dangdut Itu Ada Disini Sama Disini Kemudian Tuck Itu Ada Disini Masuk Juga Ke Area Sini Juga Jadi Bagaimana Mungkin Kalau Seandainya Settingannya Seperti Ini Tidak Masuk Jelas Oke Ya Bos Jadi Begitulah Cara Membedakan Atau Cara Menggunakan Equaliser Jadi Teman-teman Perlu Diingat Nanti Yang Biasanya Settingannya Seperti Ini Silahkan Dirubah Menjadi Settingan Dengan Baik Yang Baik Dan Benar Ya Baik Dan Benar Itu Seperti Apa Ya Baik Dan Benar Itu Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Frekuensi Perkusinya Ya Atau Mungkin Vokalnya Jika Kita Menggunakan Vokal Acuannya Vokal Ya Berarti Sesuaikan Dengan Vokalnya Yang Jelas Pertama Itu Disini Settingnya Di Mixer Ini Kemudian Dari Mixer Ini Keluar Output Keluar Masuknya Ke Equaliser Sebelum Masuk Ke Crossover Ini Ya Nanti Dari Sini Keluar Ke Crossover Ini Kemudian Baru Masuk Ke Power Jadi Seperti Itu Inilah Alat Alat Yang Saya Gunakan Untuk Mencari Nafkah Dan Dengan Alat Seperti Ini Saya Sudah Bisa Elektunan Atau Orjen Tunggal Bisa Juga Dipakai Untuk Hadro Masih Juga Bisa Dipakai Untuk Ceramah Untuk Kiro Dan Lain-lain Itu Hanya Seperti Ini Saja Kebutuhan Yang Saya Punya Saya Belum Punya Terus Terang Yang DLMS Kapan Waktunya Saya Pengen Karena Dengan DLMS Pengatur Jadi Lebih Mudah Kemudian Penentuan Poin Frekuensinya Ini Jadi Lebih Real Lebih Kelihatan Dan Lebih Nyata Kemudian Frekuensinya Juga Kita Bisa Ukur Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tepat Disitu Kondisinya Posisinya Itu Tepat Jadi Tidak Kayak Gini Kalau Gini Ini Masih Ngambang Artinya Ini Benar-benar Frekuensinya Segini Apa Enggak Atau Mungkin Disini Juga Segini Apa Enggak Ini Masih Masih Rancu Jadi Kapan Waktunya Tetap Saja Kita Wajib Membutuhkan DLMS Atau Defrag Katakan Seperti Itu Kita Butuh Butuh Alat Itu Untuk Lebih Mendetailkan Pada Settingan Audio Oke Begitu Saja Ya Bos Mudah Mudah Apa Yang Sudah Sampaikan Bisa Membantu Teman-teman Yang Masih Kesulitan Untuk Setting Equalizer Jadi Ini Sekedar Gambaran Saja Tidak Mutlak Juga Seperti Ini Yang Jelas Saya Punya Patokan Bakunya Seperti Itu Tadi Settingannya Pertama Harus Ada Di 0 DB Atau Posisi Netral Di 0 DB Baru Kita Mainkan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Sesuaikan Juga Dengan Mixer Yang Kita Gunakan Untuk Mengatur Audio Yang Keluar Oke Bos Begitu Saja Terima Kasih Untuk Segala Perhatian Dan Jangan Lupa Like Kemudian Comment Dan Barangkali Teman-teman Ingin Menambahkan Ilmunya Juga Bisa Tambahkan Pada Kolom Komentar Silahkan Ditulis Saya Akan Sangat Senang Sekali Kalau Ada Input Yang Lain Artinya Menambah Menambah Hasana Ilmu Yang Ada Di Channel Ini Saya Persilahkan Juga Kemudian Juga Jangan Lupa Subscribe Dan Tunggu Kreativitas Kita Berikutnya Tentu Nadi Channel Kesayangan Kita Alisia Production Channel Hiburan Dan Ilmu